Iya, ratusan warga desa Kemiri, Kabupaten Sidoarjo, selasa siang melakukan penghadangan terhadap eksekusi dari pengadilan negeri setempat. Suasana cukup mencekam karena warga mempersenjatai diri dengan batu hingga senjata tajam. Ratusan warga desa Kemiri selasa siang melakukan blokade jalan yang mengarah ke kantor desa setempat dari tim eksekusi pengadilan negeri Sidoarjo. Suasana cukup mencekam karena tidak hanya memblokir jalan, warga juga mempersenjatai diri dengan kayu, senjata tajam hingga batu. Cara ini dilakukan warga untuk mempertahankan kantor desa mereka yang hendak dikosongkan pengadilan negeri setelah kalah gugatan oleh pihak memohon endah kusrini. Warga bersikuku akan mempertahankan aset desa meskikalah di tingkat pengadilan negeri hingga mahkamah agung. Mereka menilai putusan pengadilan tidak benar karena objek yang disebutkan tidak ada di kawasan ini. Warga kemiri akan menyerahkan bila mana pengadilan ini mengambil sesuai dengan alamat yang tertera di dalam amar putusan tersebut. Berkaitan dengan si tajamina atau batas-batas yang ada di dalam amar putusan itu, itu tidak ada di wilayah kami. Sementara endah kusrini selaku pemenang gugatan lahan mengaku sengketa ini sudah dimenangkan pihaknya sebanyak enam kali secara hukum. Ia bersedia untuk menghibahkan sebagian dari total tanah tersebut yang kini berdiri, kantor desa kemiri, namun harus adanya musyawarah terlebih dahulu. Sementara sisa lahan lain untuk diklaim sebagai hak oleh internal keluarganya. Ya nanti masih berunding lagi Pak dengan keluarga karena kami keluarga besar itu sebanyak sepuluh orang. Ada yang akan dihebakan? Ya itu Pak, bali desa itu. Itu inisiatif keluarga atau bagaimana? Inisiatif keluarga Pak. Atas aksi warga ini, akhirnya proses eksekusi lahan oleh pengadilan negeri Sidoarjo ditunda sementara. Rencananya sengketa ini akan diselesaikan kembali dengan jalan musyawarah oleh seluruh pihak. Riko Hardiansyah, Sidoarjo